Akibat hujan deras yang disertai angin kencang di beberapa hari terakhir, membuat sebuah pohon tumbang menutup akses di Jalan Ciracap, Penggumbahan, tempatnya di area perkebunan Kelapa Asaben, Desa Panggumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Pohon tumbang tersebut memiliki panjang kurang lebih 15 meter, dan besar kurang lebih 40 cm. Bukan hanya menutupi seluruh bagian jalan, pohon tersebut juga menimpa sebuah kabel listrik yang mengakibatkan aliran listrik di wilayah mati total. Tiba di tengah jalan ada pohon tumbang di perkebunan Asabalen di Desa Panggumbahan. Pada waktu saya menuju cek lokasi Jembatan Amruk. Panjangnya kurang lebih 15 meter. Kurang lebih 40 cm. Untuk jenis pohonnya itu jenis apa? Malina. Itu menutup jalan pul apa gimana? Menutup pul, jalan tidak bisa dilewati roda dua maupun roda empat. Untuk sementara pengendara yang melintas, waktu awal itu jalur mana, po? Itu lewat kebun. Lewat kebun apa? Ya, ke pinggir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi melalui petugas penanggulangan bencana kecamatan Ciracap mengevakuasi pohon tumbang tersebut menggunakan mesin singso dengan dibantu pegawai perkebunan PT Asabalen. Proses evakuasi berjalan kurang lebih 30 menit, dan jalan Ciracap Panggumbahan kini kembali normal dan bisa dilalui kendaraan roda dua maupun empat. Dari kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Indra Sofyan melaporkan. Terima kasih telah menonton!